Di video kali ini kita bakal mengalahkan waktunya Omobi pake Radikal SR1 di sirkuit Pertamina Mandalika. Apakah gue akan berhasil? Well, harus berhasil sih. Karena kalau enggak ini masalah harga diri lawan Omobi. Jadi hari ini adalah hari Selasa, dua hari setelah Pertamina Grand Prix of Indonesia. Semalam, tiba-tiba Omobi ide. Dia nantang gue untuk ngalahin waktu dia. Target kita yang mana adalah waktu dia pake Radikal SR1 itu adalah 1 menit 51 detik. Ini ada Om Hilman, ada Sena, ini pembalap Jako ya Radikal. Nah, dengan ini resmi kami menangkap Dan Dimas untuk ngetir Radikal SR1 di mana caranya menembus ngalahin waktu Omobi. Oke, besok. Karena besok kami pulang pagi, dia pulang sore. Sempet, harus ngalahin. Nah, 151 kemarin. Jadi ini nantangin gue. Masa sih lo enggak bisa di bawah 151? Jadi hari ini target kita adalah nyetir Radikal SR1 di sirkuit Pertamina Mandalika untuk mengejar waktu di bawah 151. Kalau nyetir mobilnya udah beberapa kali. Cuman jujur selama ini gue enggak pernah ngetime. Jadi gue enggak tahu time gue berapa. Jadi gue jujur enggak tahu nih hari ini apakah berhasil tetapi harus berhasil. Nanti Sena akan bantuin ngejelasin ke gue tips and triknya gimana. Lu silah kayak gimana nanti. Jadi kita bakal diajarin dulu sama Sena. Dia akan kasih tahu gas rem-gas rem. Iya kan? Betul. Posisi intrek di mana, nge-rem di mana, nge-gas di mana. Nah, jujur dia lebih semangat daripada gue untuk gue mengalahkan waktunya Omobi. Jadi kita praktis dulu. Jadi penumpang dulu. Nanti habis itu baru gue. Oke. Ini engine cut off. Ini fire extinguisher. Speedometernya dari sini. Brake bias. Ini brake biasnya. Mission, rain light sama lampu depan. Steeringnya yang bisa dilepas. Yes. Oke. Sudah siap dengan dimas? Sip. Oke. Mari. Masin hayabusa. Cenok. an-an급 dimasuk. Masin yang big scream. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati